Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil orang berdosa Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9 Setelah Yesus pergi dari situ Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai Lalu Yesus berkata kepada Matius Ikutlah aku Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus menunjukkan kasih Allah kepada seseorang yang dianggap berdosa Seseorang dianggap berdosa salah satunya dilihat dari pekerjaannya Diceritakan bahwa setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh Yesus keluar dari daerah itu dan Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai Lalu Yesus berkata kepada Matius Ikutlah aku Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya Pada waktu orang farisi melihat hal itu Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Karena aku datang bukan memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Saudara-saudari terkasih Panggilan terhadap Matius Seorang pemungut cukai Mendapatkan tanggapan yang berbeda Orang farisi yang melihat tindakan Yesus itu Berpikir bahwa apa yang Yesus lakukan tidak tepat Sebab Yesus orang suci Sama seperti orang farisi Yang menganggap diri mereka suci Karena menganggap diri mereka suci Orang-orang farisi Tidak mau bergaul Atau bersahabat dengan Matius Salah seorang pemungut cukai Yang dianggap berdosa Bagi orang farisi Matius hanya pantas bergabung Dengan teman-temannya sesama Pemungut cukai Yang dianggap berdosa Sementara orang-orang farisi Hanya berkumpul dengan sesama orang farisi Dan orang atau kelompok lain Yang masuk dalam kategori orang suci Dengan cara bergaul yang terbatas Dengan sesama orang-orang Yang mereka anggap suci Maka keberadaan mereka sebagai orang suci Tetap terpelihara Dan tidak tercemar Dan orang-orang farisi menilai Bahwa Yesus adalah orang yang suci Sehingga Yesus tidak pantas bergaul Dengan Matius dan teman-temannya Yang dianggap berdosa Saudara-saudari terkasih Orang-orang farisi hanya memelihara Dan melihat kesucian dari apa yang kelihatan Mereka memelihara kesucian dengan cara tidak bergaul Dengan orang atau kelompok yang dianggap berdosa Selain itu Orang farisi juga hanya menilai seseorang suci Atau berdosa dari pekerjaannya Artinya orang-orang yang setiap hari bekerja Mewartakan Allah seperti orang farisi Pasti menjadi orang baik dan suci Sedangkan orang-orang yang bekerja Sebagai pemungut cukai Pasti orang berdosa Dan kita melihat bahwa Pemikiran orang-orang farisi ini Hidup sampai sekarang Hal inilah yang ingin diubah oleh Yesus Yesus sebagai Allah yang suci Tidak mempertahankan kesuciannya Dengan cara menghindari orang berdosa Seperti yang dilakukan oleh orang-orang farisi Yesus malahan melakukan sesuatu yang berbeda Dengan apa yang dilakukan oleh orang farisi Yesus justru mendekati Bergaul Serta makan bersama pemungut cukai Dan orang berdosa Dengan bergaul Dan makan bersama Pemungut cukai Dan orang berdosa Yesus tidak kehilangan kesuciannya Sebaliknya Kesucian Yesus Mengalir Dan membersihkan manusia Yang berdosa Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus telah menegaskan Bahwa dia memanggil orang yang berdosa Dan bukan memanggil orang benar Maka sesungguhnya Tuhan Yesus Memanggil semua orang Tanpa kecuali Sebab tidak ada manusia yang suci Seperti Yesus Namun persoalannya adalah Apakah kita Umat manusia Khususnya kita umat Katolik dan Kristen Menyadari Bahwa kita adalah Orang-orang berdosa Yang membutuhkan Rahmat pertobatan Dari Allah Atau justru Ada umat Kristiani Yang masih berpikiran Seperti orang Farisi Yang merasa dirinya Baik dan suci Sehingga Menutup diri terhadap Kasih dan pengampunan Dari Allah Sebab Kasih dan pengampunan Dari Allah Hanya dapat kita alami Jikalau kita Membuka diri Dan merendahkan hati Di hadapan Allah Yang Maha Kudus Banyak umat beriman Yang gagal menerima Dan mengalami Kasih Allah Karena menutup diri Ada yang menutup diri Karena merasa Memiliki pendidikan Yang tinggi Ada yang menutup diri Karena merasa Dirinya Pintar Selain itu Ada juga yang menutup diri Karena merasa Memiliki Pengalaman Ada yang menutup diri Karena aktif Di gereja Atau Terlibat Dalam Organisasi Sehingga Merasa dirinya Baik Baik Saja Apakah Kita Menyadari Bahwa Yesus Memanggil Orang Berdosa Sehingga Kita Tidak Perlu Takut Atau Mau datang Kepada Yesus Saat Kita Berbuat Dosa Marilah Kita Berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau Datang Ke Dunia Memanggil Orang Berdosa Dan Bukan Orang Benar Sadarkan Kami Bahwa Kami Adalah Orang Berdosa Sehingga Kami Tidak Perlu Takut Dan Malu Datang Kepadamu Gerakanlah Juga Hatimu Yang Menjauhkan Diri Daripadamu Karena Merasa Berdosa Doa Doa Kami Persembahkan Dalam Namamu Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Semoga Kita Semua Selalu Dinaungi Dan Dibimbing Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dinaungi Oleh Terima kasih.